Inilah seputar berita Cilacap yang dicuplik dari Korang Harian Banyumas Ekspres tentang pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 2017. Inilah informasi selanjutnya. Para Kepala SKPD wajib pelajari dan pedomani Kitab Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah dari sumber dana APBN dan APBD harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan adil, tidak diskriminatif layak bagi semua pihak. Dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dikemukakan Bupati Cilacap dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Dian Setia Budi ketika membuka sosialisasi pengadaan barang dan jasa di salah satu hotel di Cilacap Senin tanggal 10 April tahun 2017 bulan lalu. Lebih lanjut dikatakan, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah ini meliputi pengadaan barang, jasa pemborong, jasa konsultasi dan jasa-jasa lainnya. Proses pengadaan barang dan jasa Ditujukan agar pengguna, penyedia dan pengelola barang dan jasa dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional, yakni sesuai dengan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya masing-masing. Dia menegaskan, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dapat dikatakan sebagai kitab penyelenggaraan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk itu, wajib hukumnya bagi para kepala SKPD untuk mempelajari dan mempedomani peraturan tersebut. Hal ini penting, mengingat dalam peraturan Presiden ini banyak mengandung perubahan-perubahan yang cukup signifikan terkait dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang nantinya akan dilakukan melalui lele. Lang secara elektronik sehingga pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan secara terbuka melalui pengumuman kepada masyarakat pada setiap awal pelaksanaan anggaran. Ujabian, Bupati berharap kepada seluruh peserta untuk menjadikan sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa kali ini sebagai satu momentum dalam membangun komitmen bersama mewujudkan pemerintah Kabupaten Celacap yang bersih dan bebas dari KKM, sehingga proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Celacap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah ini diambil sekaligus sebagai salah satu upaya pemerintah Kabupaten Celacap untuk mendapatkan opini pemeriksaan wajar tanpa pengecualian WTP oleh BPK Atas Leporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD. Karena dengan opini WTP tentunya akan menjadi indikator baik-baik pemerintah Kabupaten Celacap. Ujab Bupati, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setelah Kabupaten Celacap, Bayu Prahara menyampaikan, Sosialisasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkap Celacap, dimaksudkan untuk merefres kembali pemahaman tugas dan wawonan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah, kebijakan serta perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sosialisasi dilaksanakan selama 2 hingga selasa, tanggal 11 April 2017 bulan lalu, diikuti 110 peserta yang terdiri dari 55 pengguna anggaran, KPA dan 55 orang pejabat. Trial Demikian saudara apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan semoga penyerapan anggaran pada APBD Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 dapat berjalan sesuai target demi untuk kemakmuran rak. Ya Cilacap, sekian dan terima kasih. Trial 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 Terima kasih.